Halo, Sobat Youtube semuanya. Beberapa tahun terakhir, sejumlah pabrikan otomotif dunia berbondong-bondong menyematkan perangkat Turbo Harger, Turbo, pada mesin mobil keluaran terbaru. Sebagai informasi, teknologi Turbo diciptakan oleh insinyur asal Swiss, Alfred Bucci. Teknologi tersebut diklaim mampu mendongkrak tenaga mesin mobil sehingga dapat melaju dengan kecepatan tinggi. Penggunaan Turbo Harger sebelumnya identik dengan mesin berkapasitas besar. Seiring waktu, tren tersebut perlahan bergeser. Kini, Turbo Harger juga dapat diaplikasikan pada mobil dengan mesin berkubikasi kecil. Lantas, apa saja keuntungan teknologi Turbo pada mobil dengan mesin kecil? Meningkatkan tenaga mesin. Mobil dengan mesin berkubikasi kecil yang dibekali peranti Turbo Harger dapat menyemburkan tenaga lebih besar jika dibandingkan mesin non-turbo dengan cilinder Capaciti, CC, yang sama, bahkan yang lebih besar. Sebagai contoh, mesin berkubikasi 1000 cm3 dengan Turbo Harger mampu menghasilkan tenaga hingga mencapai 98 tenaga kuda, TK, pada 6000 rpm dan torsi 140 Nm pada 2,400 sampai 4,000 rpm. Tanpa komponen turbo, mesin berkubikasi seliter biasanya hanya bisa mengeluarkan tenaga sebesar 65 TK dan torsi 88 Nm. Berkat Turbo Harger, mesin tersebut bahkan lebih unggul 1,0 TK dibandingkan mesin berkapasitas 1200 cm3 yang hanya bertenaga 88 TK dan torsi 107 Nm. Peningkatan signifikan tersebut dihasilkan oleh kinerja Turbo Harger yang memanfaatkan energi panas pada gas sisa pembakaran mesin. Untuk memutar turbin, gas buang tersebut kemudian dilewatkan ke sebuah turbin untuk diubah menjadi energi mekanis putaran poros. Selanjutnya, kompresor yang berada satu poros dengan turbin akan memanfaatkan energi mekanis untuk menyediakan lebih banyak udara ke dalam ruang bakar. Alhasil, kompresi dan tekanan udara pada ruang bakar meningkat. Hal inilah yang memberikan tenaga ekstra pada kendaraan. Efisien bahan bakar Secara teori, perangkat turbo yang dipasang secara tepat dan presisi mampu meningkatkan efisiensi konsumsi bahan bakar. Seperti yang telah disinggung tadi, pada dasarnya, perangkat Turbo Harger bekerja dengan mendaur ulang gas buang yang dihasilkan mesin. Gas buang tersebut digunakan untuk meningkatkan rasio kompresi pada dapur pacu sehingga dapat mengefisienkan pembakaran. Alhasil, bahan bakar yang digunakan pun bisa dihemat. Pada mesin diesel, Turbo Harger dapat mengefisienkan penggunaan bahan bakar hingga 40%. Sementara, pada mesin berbahan bakar bensin mencapai 20%. Untuk menyelisik bagaimana Turbo Harger mampu meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan mesin kecil, perbandingannya dapat dilihat antara mobil 1.500 cm3 yang dibenami Turbo Harger dan mesin naturally aspirated, NA, alias non-turbo. Sebuah percobaan yang dilakukan terhadap mesin Turbo Harger berkapasitas 1.500 cm3 di area dalam kota menunjukkan. Dapat menempuh jarak 12,3 km dengan menggunakan seliter bahan bakar. Sementara, mobil dengan mesin 1.500 cm3 non-turbo hanya menempuh jarak sekitar 10 km untuk takaran bahan bakar sama. Meski demikian, tingkat efisiensi bahan bakar yang dihasilkan setiap mobil juga tergantung pada cara mengemudi dan kondisi jalan yang dilewati. Minimalisasi polusi suara Peranti Turbo Harger pada mobil berkubikasi kecil ternyata berpengaruh terhadap suara yang dihasilkan. Saat melaju di jalanan, suara kendaraan jadi lebih halus. Hal tersebut dikarenakan Turbo Harger bertindak sebagai peredam tambahan sehingga mampu menurunkan kebisingan suara dari mesin. Dengan begitu, polusi suara yang berasal dari kendaraan bisa diminimalisasi. Ukuran dan berat mesin lebih kecil. Pada umumnya, untuk menghasilkan tenaga yang besar, mesin kendaraan memiliki ukuran yang besar, baik dari segi kubikasi maupun jumlah silinder. Namun, ukuran mesin jumbo memerlukan ruang penyimpanan yang besar pula. Selain itu, bobot mesin berukuran besar juga turut menambah berat mobil. Keberadaan peranti Turbo Harger bisa mengatasi masalah ruang penyimpanan mesin maupun berat mobil. Pasalnya, perangkat turbo dapat mendongkrak tenaga tanpa menambah bobot mobil. Dengan tambahan Turbo Harger, jumlah silinder maupun kubikasi mesin tak perlu besar untuk menghasilkan jumlah tenaga yang besar. Turbo Harger yang hanya terdiri dari dua bagian utama, yakni turbin dan kompresor, juga tidak membutuhkan ruang luas. Alhasil, berat mobil jadi lebih ringan dari mobil non-turbo dengan besaran tenaga yang sama. Rendah emisi Manfaat lain teknologi Turbo Harger yang tak kalah penting adalah rendah emisi. Dikutip dari antaranyus Rabu, tanggal 29 Maret tahun 2017, Direktur Pemasaran dan Strategi Perusahaan PT Honeywell Indonesia, Dharma Simorangkir mengatakan, angka emisi gas buang yang dihasilkan mesin turbo lebih kecil, yaitu mencapai 80 gram per kilometer. Angka tersebut lebih kecil dari ketentuan regulasi gas buang sebesar 125 gram per kilometer. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia no. P. 20 MENLHK SETJENKUM, tanggal 1 Maret tahun 2017 tentang baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor. Karena itu, mobil dengan peranti turbo harger diklaim lebih ramah lingkungan. Dengan begitu, pengguna kendaraan bermesin turbo harger bisa ikut membantu mengurangi emisi berbahaya. Sebagai informasi, emisi gas buang yang dihasilkan kendaraan tergantung pada bahan bakar minyak, BBM, yang digunakan. Korelasinya ada pada rasio kompresi mesin dan angka oktan. Nah, itulah 5 manfaat teknologi turbo pada mobil berkubikasi kecil. Jadi, bagaimana, tertarik menjajal mobil berkubikasi kecil bermesin turbo? Nah demikianlah informasi otomotif terbaru dari kami. Semoga informasi barusan bermanfaat dan bisa menjadi bahan referensi. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti kami agar tidak ketinggalan info otomotif terbaru, dengan mengeklik tombol subscribe. Terima kasih telah menonton!